Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali channel Alpharmage Oke nih teman-teman jadi di kesempatan kali ini saya pengen jawab pertanyaan dari kalian ya Nah ini pertanyaannya itu ada di grup game Master Pro Indonesia salah satu grup besar di Facebook Nah ini itu tanya ada salah satu orang tanya nih ya namanya itu Tio Ramadhani Nah Bang Tio ini dia itu tanyakan cara agar kecepatan transisinya muncul gimana ya kadang muncul kadang gagak nah oke jadi yang dialami Bang Tio ini bisa dilihat disini kan ada kayak ngasih transisi gitu ya pasti yang ngasih transisi itu nah disini disininya itu enggak ada kayak menu customnya gitu ya mau berapa detik itu efek transisinya disini enggak ada terus kalau kita kita lihat disini kita tambahin juga nah disini nah disini malah kebalikannya ini malah bisa panjang banget dengan dia hampir dari 6.5 detik ini ya 7 detik lah nah bisa dilihat perbedaannya jauh banget nah ini kenapa kok bisa gini itu karena kalian itu di footage pertamanya itu hanya beberapa detik aja teman-teman ya bisa dilihat nah cuma ada 0,5 detik Nah kalau kalian kasih transisi otomatis ininya nanti kepotong temen-temen ya jadi seperti ini misalnya nah disini kan ada bagian yang terpotong nih bisa dilihat di ini ada bagian yang terpotong dia itu diambil dari efek transisi ini jadi ya otomatis kepotong video kalian Nah jadi kalau kalian yang pengen biar bisa kalian bisa besarin di giga gini ini misarin lagi nah oke kemudian kalian lihat lagi dan otomatis akan ada customnya temen-temen ya bisa kalian setting jadi itu tergantung dengan berapa lama durasi video kalian yang ada di timeline ini nah jadi ininya juga berpengaruh jadi jangan mepet-mepet lah ya itu soalnya ya itu krop-kropen juga kalau pasai video oke oke teman-teman dibelajah sih untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat kalau kalian yang masih bingung kalian bisa tanya aja di kolom komentar Oke ntar bakalan saya jawab semua dan yang pengen bikin tutorial kalian bisa tulis aja di kolom komentar ntar bakalan saya bikin kalau emang belum pernah saya bikin oke oke teman-teman gitu aja sih bye see you on next video